Dispatch kini merilis bukti lagi terkait Ansung Il yang memalsukan tanda tangan untuk mendapatkan lagu Qpid. Diketahui bahwa 50-50 berada di bawah naungan dari Atrak, tapi hampir 100 persen hak cipta Qpid dimiliki The Givers yang di mana CEO-nya adalah Ansung Il. Melalui Dispatch mengungkapkan bukti baru di mana Ansung Il memalsukan tanda tangan pada dokumen resmi dan merekayasa hak cipta dari Qpid. Dispatch mengatakan bahwa Ansung Il memalsukan tanda tangan pada dokumen resmi untuk mentransfer hak cipta lagu Qpid dari penulis lagu asli Swedia ke dirinya sendiri. Menurut laporan eksklusif dari Dispatch, Ansung Il memalsukan tanda tangan resmi sebanyak dua kali agar hak cipta untuk Qpid dialihkan ke namanya dan nama perusahaannya yaitu The Givers. Dispatch juga melihat tanda tangan dari tiga komposer Swedia untuk Qpid dari Adam Von Menzer, Mark Vellan, dan Louis Udin. Selama percakapan dengan CEO Atrak, Jeon Hongjoon, Ansung Il menyembunyikan fakta bahwa dia membeli hak cipta dari Jeon Hongjoon, sebaliknya mengklaim bahwa perlu beberapa bulan untuk semua nama produser diberi kredit. Saat itu, Jeon Hongjoon tidak tahu bahwa Ansung Il tahu persis apa yang dia lakukan. Karena situasi yang sedang berlangsung, Dispatch mulai menganalisis dokumen terkait transfer hak cipta Qpid. Pada Maret 2023, Ansung Il mengajukan dokumen untuk perubahan distribusi hak cipta Qpid, memindahkan 74,5 persen distribusi dari tiga komposer Swedia ke dirinya sendiri. Dia juga mengurangi distribusi penulisan lagu Kena yaitu salah satu anggota 50-50 dari 6,5 persen menjadi 0,5 persen. Langkah Ansung Il jelas pelanggaran terhadap kontrak yang ia tanda tangani saat setuju untuk bekerja dengan Atrak. Pemberi seharusnya melalui fase konsultasi dengan Atrak saat menjalankan bisnis apapun yang terkait dengan 50-50. Namun, Ansung Il melakukan ini tanpa berkonsultasi dengan Atrak dan Ansung Il melakukan tindak pidana serius selama ini. Dia memasukkan tanda tangan komposer Swedia pada dokumen dan menyerahkan formulir tersebut. Dispatch melihat lebih dekat pada dokumen yang dimaksud, khususnya tanda tangannya. Dokumen tersebut dikirim ke Komca. Namun, jika dibandingkan dengan tanda tangan asli para pembuatnya, ada perbedaan yang jelas antara dokumen yang dikirim oleh Ansung Il dan tanda tangan asli mereka. Karena perbedaan tersebut, Dispatch meminta penilaian tanda tangan yang muncul sebagai tulisan tangan yang berbeda. Tanda tangan ketiga penyusun dalam kedua dokumen tersebut dianggap memiliki tulisan tangan yang berbeda secara keseluruhan. Dispatch menyimpulkan melalui penyelidikan mereka bahwa Ansung Il memasukkan tanda tangan komposer Swedia itu dua kali. Di satu dokumen, dia memiliki seorang karyawan di The Givers, yaitu Kim, menandatangani dan menyerahkan dokumen tersebut. Pengajuan ditolak karena tidak memiliki bahan pendukung yang memadai. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat Ansung Il yang akhirnya memasukkan tanda tangan mereka sendiri. Menurut Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang secara tidak sah menggunakan tanda tangan atau stempel orang lain dapat dihukum hingga tiga tahun penjara. Namun Ansung Il menyerahkan dokumen tersebut ke Komca dan disetujui menghapus komposer Swedia dari hak cipta. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!